bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Life Kang Ujang Bustomi Cirebon kini semakin viral pada channel youtube yang baru berumur 7 bulan sudah memiliki 4 juta lebih subscriber Life Kang Ujang Bustomi Cirebon fokus pada pembasmi ilmu santet atau praktisi seperti dukun santet, pesugihan hingga menghancurkan pusaka yang disalahgunakan Life Kang Ujang Bustomi Cirebon ini dilakukan setiap malam di berbagai daerah dengan cara mendatangi lokasi atau tempat yang dijadikan ritual santet, pesugihan atau rumah para pemilik ilmu hitam pada video berdurasi 15 menit 25 detik itu Kang Ujang Bustomi mendatangi seorang dukun santet bisu diceritakan Kang Ujang Bustomi orang bisu itu memiliki ilmu tidak baik informasi yang didapat dari warga menyebutkan bahwa yang bersangkutan punya kebun bagi warga yang mengambil rantim pohon atau buah yang jatuh dari pohonnya otomatis akan terkena serangan ilmu pelet sejenis ilmu hitam pagarnya luar biasa, pagar gaib terang Kang Ujang Bustomi saat tiba di gebun dukun santet bisu tersebut ternyata saya masuk ke kebunnya juga sudah ada pagar gaibnya sangat luar biasa pagar gaib yang diklinikin bangsa jin siapapun yang masuk ke kebunnya apalagi mencuri misalnya melek kejadian gak hanya disini saja di luar daerah masih banyak hal-hal yang terjadi seperti itu jadi saya sampaikan ya janganlah komunikasi pun dilakukan dengan diawali panggilan salam meski jawaban dari dukun santet bisu hanya dengan isyarat gerakan tangan dan suara yang sulit dipahami Kang Ujang Bustomi meminta agar tidak melakukan hal-hal jelek kepada sesama melihatkan sedekah saja jangan pakai santet katanya mengingatkan dukun santet bisu yang tidak mengenakan baju tampak marah dan mengusir Kang Ujang Bustomi sambil memegang benda mirip pentungan yang dipukul-pukulkan ke tanah kan saya kesini saya kemarin bilang kenapa kan kalau masak kayu mah kayu nih kayu kenapa sih kan dibakulah kan ini kayu dapat dari bawah oke lah itu mencuri tapi kan tinggal diomong aja jangan sampai-sampai membunuh apalagi begini kasihan eh gini kasihan kenapa ya jangan ya ya saya cabutin semua nih saya cabutin nggak boleh apa ya maksudnya nggak gitu nggak boleh jangan merupakan-merupakan bapak punya kelebihan apa nih kelebihan nih terus musuh enak-enaknya pakai jean kayak gitu nggak boleh apa 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 mana loh ya maksudnya nggak boleh diam 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 eh anak 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 dukung santet bisu akhirnya terpental dan jatuh saat Kang Ujang Bustomi melakukan sesuatu dari jarak jauh am spur sih gap an sakit um en habra ah awkward aw 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 uh aw 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 Di akhir kontennya, Kang Ujang Bustomi berpesan Perbanyak baca sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat Dan jangan pernah takut pada setan belek dan jin engklek, katanya Pada video lain, Kang Ujang Bustomi sering mendatangi dukun santet Yang sering melakukan transaksi atau jual beli santet Terungkap mahar santet hingga puluhan juta rupiah Bahkan, sejumlah live Kang Ujang Bustomi Jirbon Ini juga tampak meminta jumlah pusaka pada pemiliknya yang menggandung aura negatif Pusaka itu dihancurkan, salah satunya dengan cara dikubur dan kekuatan gaib Yang ada di dalam pusaka diusir sambil membaca sholawat Nabi Artinya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat takdim kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan padanya Ya Allah, dengan barukah mereka, berilah kami kemanfaatan Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan Berikut ulasan kami dalam video ini Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah Terima kasih Terima kasih semuanya telah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini Terima kasih